Pesawat Baung R tergelincir di landasan pacu pesawat bandara Silampari, Lubuk Linggau, Kamis Pagi. Kejadian ini membuat para pengunjung panik sebab asap tebal menyelimuti langit di sekitar kawasan bandara. Insiden ini bukanlah kejadian sebenarnya, melainkan hanya simulasi penanggulangan dalam keadaan darurat. Inilah simulasi penanggulangan keadaan darurat atau PKD di bandara Silampari, Lubuk Linggau yang digelar oleh PT. Angkasapura. Dalam simulasi tersebut, replika pesawat dibuat menyerupai pesawat sungguhan seolah mengalami peristiwa tergelincir di landasan pacu pesawat. Puluhan penumpang yang disetting seolah menjadi korban. Kepala Bandara Silampari, Lubuk Linggau, Rudi Pitoyo mengatakan, kegiatan ini dalam rangka menguji kesiapan petugas bandara Silampari melakukan penanggulangan keadaan darurat, di mana simulasi seperti ini rutin digelar dengan melibatkan 25 instansi. Antara lain terdiri dari anggota TNI, kepolisian, BPBD, pemadam kebakaran, dinas kesehatan, dan lain-lain. Simulasi menggunakan pesawat Baung Air dengan nomor register 0369 penerbangan dari Jakarta menuju Bandara Silampari, Lubuk Linggau. Bandara kontak pertama dengan AFIS diketahui ETA 0300 UC dengan ketinggian 28.000 kaki. Kemudian petugas bandara memberikan kondisi cuaca pada landasan 20 untuk pendaratan. Kemudian melaporkan kepada petugas bandara untuk melakukan pendaratan secara visual. Saat itu Baung Air dalam posisi on long final runway 20, melaporkan kepada petugas AFIS bawa runway inside. Namun saat itu terjadi perubahan kecepatan arah angin, petugas AFIS memberikan informasi perubahan arah angin menjadi crosswind dan runway unclear. Pada saat penyetur runway main landing gear, sebelah kanan, mengalami kerusakan sehingga pesawat mengalami swing dan tergelincir ke kanan runway. Tepatnya di 7E pada grid map. Akibatnya sayap pesawat rusak dan menimbulkan tumpahan bahan bakar dan menyebabkan tumpahan minyak terbakar. Jadi 2 tahun sekali tetap kita harus melaksanakan ini. Ini aturan nasional, bahkan juga aturan internasional juga. Jadi aturan internasional, semua bandara di internasional juga mengadopsi aturan yang sama, di Annex 14, itu juga mengadopsi.